Pendekar Bloon Jilid 9. Iblis Kembar. Sejenak kakek lo kira lupakan dirinya yang berlumuran kotoran. Ia memandang paderi tua itu lekat-lekat. Uh titik uh titik. Tiba-tiba terdengar paderi kacung yang mengiring di belakang paderi itu menguak tertahan terus mendekat mulut dan hidungnya. Paderi tua itu juga menyeringai. Ia cepat hentikan pernapasannya untuk menolak hawa busuk yang luar biasa dari kotoran lo kun. Siapa nama mutanya kakek lo kun? Hui In, sahup paderi tua itu. Mana kepala gereja ini kata kakek lo kun pula. Karena harus menjawab, terpaksa paderi itu membuka pernapasannya lagi. Sebagai gantinya ia mendekat hidungnya. Hui Gong Su Heng, kepala gereja Siow Lim Si sedang pergi, sahutnya. Oh, celaka, seru kakek lo kun. Lalu dengan siapa aku harus bertanya? Bertanya apa? Penting, tetapi hanya kepada kepala gereja ini. Lain orang tak boleh tahu. Adakah yang mengacau di ruang sembah yang tadi juga lo tiang? Tanya Hui In Tai Su. Benar, karena kepala gundul yang di situ berani merintangi aku. Dan yang membubarkan barisan pat kuatin dari kedelapan paderi kecil itu juga rombongan lo tiang. Ya, anak-anak gundul itu tak tahu adat paksa kami hajar. Yang membuyarkan barisan lo hantin juga rombongan lo tiang tanya Hui In Tai Su pula. Siapa lagi? Diam-diam Hui LN Tai Su terkejut. Pat kuatin dan lo hantin merupakan barisan penjaga Siow Lim Si yang paling dapat diandalkan. Bahwa kedua barisan itu telah bobol, jelas menandakan kalau rombongan tetamu itu tentu sakti. Tetapi kalau ia memperhatikan keadaan kakek pendek yang berdiri di hadapannya, Hui LN agak heran-heran sangsi. Masakan kakek aneh yang tampak ketolol-tololan itu memiliki kepandayan yang sedemikian saktinya. Hui In Tai Su mempunyai rencana hendak menguji kesaktian tetamu pendek itu. Tetapi ia tak tahan menderita bau busuk dari tubuh kakek Lokun. Mengapa baumu begitu busuk akhirnya Hui berseru? Oh, benar, serta mendengar teguran itu teringatlah kakek. Lokun akan keadaan dirinya yang berlumuran kotoran itu, hayo, tunjukkanlah di mana kamar mandi gereja ini. Untuk apa tanya Hui In heran? Tadi perutku mulas dan aku hendak buang haja tetapi barisan kepala gundul itu menghalangi malah terus menyerang. Lama-lama aku tak tahan perutku terus melektus, celanaku berlumuran kotoran begini. Hektometer, memang kalian kepala gundul ini kejam dan tak tahu ada masakan orang kebelet buang hajat malah diajak berkelahi. Hui In Tai Su cepat dapat mengetahui bahwa kakek yang berhadapan dengan dia saat itu, seorang kakek lingkung. Kakek yang tak waras pikirannya. Melihat gerak-gerik dan ucapan si kakek, Hui Indam diam geli juga. Hayo lekas tunjukkan, aduh perutku mulai mulas lagi kakek lo kun menjerit-jerit seraya mendekat perut. Hui In Tai Su geleng-geleng kepala dan segera menyuruh kedua paderi kecil mengantarkan kakek itu ke belakang. Tepat kakek lo kun pergi maka datanglah kakek kerbau putih dan bloon, diiring oleh burung Raja Wali, anjing dan monyet hitam. Hui In Tai Su terkesiap. Adakah lo tiang dan si cu ini rombongan lo tiang yang tadi tegur Hui In Tai Su? Ya, dan engkau ini siapa kakek kerbau putih balas bertanya. Hui In Tai Su segera memberitahukan diri. Apa kata kakek pendek tadi kepada mutanya kakek kerbau putih pula? Dia mengatakan hendak menjumpai ketua gereja. Tetapi ketua gereja kami sedang pergi. Yang ada hanyalah wakilnya. Kalau begitu antarkan kami kepadanya, seru kakek kerbau putih. Walaupun nada dan sikap kakek bungkuk itu kasar, tetapi karena tahu kalau dia itu seorang kakek limbung maka Hui In pun menahan sabar ia terus hendak melangkah. Tunggu tiba-tiba bloon berteriak, mana kakek pendek yang tadi? Perutnya sakit, dia buang hajat ke belakang, terpaksa Hui In Tai Su memberi keterangan. Demikian rombongan bloon segera dibawa ke ruang Tatmuan, sebuah paseban tempat bermusyawarah dari Siow Lim Si. Ternyata saat itu di ruang Tatmuan sedang dilangsungkan bermusyawarah ban besar dari para pimpinan gereja. Empat paderi tertinggi dari paderi Siow Lim Si yang memakai gelar Hui, Goan, Poh dan Tian, lengkap berkumpul di ruang Tatmuan untuk bermusyawarah. Siow Lim Si menerima sepucuk surat yang ditanda tangani oleh seorang yang menyebut dirinya Kim Tian Chong. Meminta supaya Siow Lim Si meleburkan diri ke dalam Partai Baru Senglian Kau atau Teratai Suci. Sebuah partai perkumpulan agama yang memuja agama Hut Kau atau Buddha Aliran Mahayana. Kepala gereja Siow Lim Si hanya diberi dua pilihan. Menolak dan akan dihancurkan atau menurut dan selamat. Ada dua hal yang mengejutkan para paderi pimpinan Siow Lim Si itu. Pertama, penulis surat itu menyebut dirinya Kim Tian Chong. Padahal jelas Kim Tian Chong sudah meninggal. Hal ini jelas tentu palsu, Hui Liang Tai Su, wakil kepala gereja Siow Lim Si yang memimpin rapat itu memberi kesimpulan. Memang kalau dilihat sepintas, orang itu tentu menggunakan nama Kim Tian Chong yang sudah mati itu. Untuk menggertak kita, kata Hui Liang Tai Su, tetapi hilangnya jenazah Kim Tai Hiap itu memang aneh dan mencurigakan. Sute maksudkan kalau Kim Tai Hiap belum tentu meninggal sungguh-sungguh tanya Hui Liang Tai Su. Ada suatu kecenderungan untuk menduga begitu karena maklum mungkin dalam sejarah kehidupan Kim Tai Hiap yang lalu, penuh dengan peristiwa berdarah. Untuk menyingkirkan diri dari ancaman-ancaman musuh yang setiap saat akan datang menuntut balas, dia lalu menggunakan siasat meninggal dunia. Kemudian dia menghilang dan timbul lagi sebagai Kim Tian Chong baru, mendirikan Partai Seng Lian Kau. Kemungkinan itu memang dapat terjadi, sambut Hui Liang Tai Su. Dunia persilatan memang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang aneh dan tokoh-tokoh persilatan itu memang amat licin. Tetapi Su Heng, tiba-tiba Hui Sin Tai Su, sute keempat dari tingkat Hui, menyanggah, kurasa hal itu tidak mungkin. Pertama, kalau memang Kim Tai Hiap mempunyai rencana demikian, dia tentu akan berganti nama dan takkan memakai nama Kim Tian Chong lagi. Kedua, menurut keterangan Hui Gong Chiang Bun Jin yang lalu, penyimpanan jenazah Kim Tai Hiap di sebuah ruang rahasia itu adalah atas perundingan dari beberapa ketua Partai Persilatan. Tentulah sebelumnya, Kim Tai Hiap tak pernah menduga bahwa hal itu akan terjadi. Ketiga, andai kata jenazah Kim Tai Hiap tetap ditempatkan dalam peti jenazah dan ditaruh di ruang sembahyang, apakah dia dapat hidup kembali? Sanggahan dari Hui Sin Tai Su itu membuat sekalian padri yang hampir terpengaruh oleh kata-kata Hui Ko Tai Su, tersadar dan membenarkan sanggahan itu. Ah, janganlah kita lupakan sifat-sifat orang persilatan yang licin dan penuh siasat, kata Hui Ko Tai Su, bisa saja misalnya, Kim Tai Hiap mencari seseorang untuk menjadi mayatnya. Kalau mayat itu tetap ditaruh dalam peti dan ditempatkan di depan ruang sembahyang, Kim Tai Hiap tetap akan dapat muncul lagi. Dan bila terjadi mayat itu disimpan dalam kamar rahasia, bisa saja Kim Tai Hiap yang mengambilnya untuk menghilangkan jejak. Ah, Sute terlalu memikir jauh, kata Hui Liang Tai Su, tetapi menurut umatku, Kim Tian Chong yang sekarang ini tentu palsu. Tentu seorang tokoh lain yang hendak menggunakan ketenaran dan kewibawaan Kim Tai Hiap untuk menguasai partai-partai persilatan. Tetapi Su Heng, masih Hui Ko Tai Su menyanggah, kalau dia memang mempunyai rencana mendirikan partai persilatan baru, mengapa dia harus menggunakan nama Kim Tai Hiap? Bukankah tanpa nama itu dia dapat juga mendirikannya? Dan bukankah dengan menggunakan nama Kim Tai Hiap itu, mudah menimbulkan kecurigaan kaum persilatan karena semua kaum persilatan sudah mengetahui jelas bahwa Kim Tai Hiap telah meninggal setengah tahun yang lalu? Hui Liang Tai Su tertawa, hal itu memang membingungkan seperti halnya dengan hilangnya jenazah Kim Tai Hiap. Su Heng, kata Hui Sin Tai Su. Adakah lain-lain partai persilatan juga menerima surat semacam itu? Hui Liang Tai Su menjawab, sepanjang yang kita ketahui, baru sebuah partai yang diobrak-abrik. Entah dengan lain-lain partai persilatan. Memang sebaiknya kita mengadakan hubungan dengan mereka agar dapat kita atur suatu langkah yang seragam menghadapi musuh itu. Dalam pada bicara itu masuklah Hui In Tai Su memberi laporan tentang rombongan bloon yang hendak menghadap kepala gereja Siow Lim Si. Siapakah mereka tanya Hui Liang Tai Su? Entah, sahut Hui In, mereka terdiri dari seorang anak muda dan dua orang kakek. Apakah Sute tak menanyakan nama mereka dan keperluan mereka datang kemari? Sudah, sahut Hui In Tai Su, tetapi tampaknya ketiga orang itu orang-orang yang limbung, mereka tak mau menjawab pertanyaanku kecuali setelah nanti bertemu dengan Su Heng. Tadi di ruang sembah yang mereka telah berkelahi dengan Tikek Cheng karena melarang mereka masuk. Setelah mengalahkan Tikek Cheng, mereka pun dikepung barisan Tutong Pat Kuatin, tetapi mereka menang. Terakhir mereka dihadang barisan Lohontin ternyata Lohontin kewalahan dan bubar. Apa Hui Liang Tai Su berseru kaget? Demikian pula dengan para paderi tingkat tinggi yang hadir dalam ruangan itu. Oh kalau begitu harap Sute membawa aku kepada mereka, kata Hui Liang Tai Su. Setelah menunda permusyawarahan, Hui Liang Tai Su segera mengikuti Hui In Tai Su keluar ke paseban. Omi Tohut, seru Hui Liang Tai Su seraya rangkapkan kedua tangan memberi hormat. Mari silahkan Yotiang dan Sicu masuk. Mereka duduk di paseban. Setelah itu maka Hui Liang Tai Su lalu membuka sebicaraan. Pertama-tama ia menanyakan nama dari kedua tetamunya itu. Namaku kata kakek Kerbau Putih, cukup panggil saja Kerbau Putih. Wakil kepala gereja Siow Lim si terkesiap, serunya, ah, harap Lotiang jangan bergurau. Aku menanyakan siapa nama dan gelaran Lotiang yang mulai. Ya, benar, kata kakek Kerbau Putih dengan nada bersungguh, memang orang-orang menyebut aku kakek Kerbau Putih. Dan aku senang juga dengan nama itu. Tetapi bukankah Lotiang mempunyai nama sendiri Hui Liang mengulang? Mungkin ada, tetapi sudah lama tak kupakai, eh, apakah hengkau keberatan kalau aku memakai nama itu? Karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Hui Im Tai Su bahwa rombongan tetamu itu memang aneh dan agak kurang waras pikirannya, maka Hui Liang Tai Su pun tak mau meladeni. Ia tertawa, oh, maaf, Lotiang, silahkan Lotiang memakai nama itu. Setelah itu Wakil Ketua Siow Lim Si beralih tanya kepada Bloon. Aku pun juga mengalami kesulitan seperti kakek Kerbau Putih ini. Aku sendiri juga tak ingat siapakah namaku dulu. Menurut Somali, aku ini putra raja. Tetapi aku lupa bertanya kepadanya siapakah namaku sebagai putra raja itu. Tetapi sebelum bertemu dengan Somali, seorang gadis cantik dari Hoa San Pei telah memberi nama Bloon kepadaku. Aku suka juga dan terus memakai nama itu, dengan panjang lebar Bloon menjawab pertanyaan. Hui Liang Tai Su melongno. Ia tak mengerti apa yang dikatakan anak muda itu. Siapakah Somali, siapakah gadis dari Hoa San Pei? Dan yang paling mengherankan mengapa anak muda itu juga tidak waras pikirannya. Masa kan namanya sendiri, tak tahu. Jadi nama si Cu siapa ia mengulang? Bloon. Ah, itu bukan nama. Itu hanya sebuah gelar yang diberikan orang kepala si Cu. Lo biar gelar sekalipun tetapi bagus sekali. Coba engkau pikir dan cari. Apakah di dunia ini terdapat orang yang bernama Bloon? Mungkin hanya aku satu-satunya orang yang memakai itu. Aku tidak malu tetapi malah merasa bangga. Hui Liang Tai Su menghelana pasah, terserah kepada si Cu soal nama itu. Lalu apakah maksud tujuan si Cu hendak bertemu dengan ketua gereja ini? Apakah engkau berhak menjawab? Ya, aku adalah wakil kepala gereja Siow Lim Si ini. Karena Hang Ti yang tak ada, maka segala urusan Siow Lim Si, akulah yang bertanggung jawab. Hektometer, baiklah, kata Bloon kemudian meminta kepada kakek Kerbau Putih supaya kakek itu saja yang mengatakan. Sederhana sekali pertanyaan itu, kata kakek Kerbau Putih, apakah engkau tahu tentang partai agama Pek Lian Kau? Pek Lian Kau Hui Liang Tai Su terkesiap, bukankah partai itu sudah lama bubar ketika diserang oleh partai-partai persilatan dahulu? Entah, aku tak tahu, kakek Kerbau Putih berkata, apakah partai Pek Lian Kau itu sekarang masih ada? Sudah bubar. Di mana markasnya dahulu di lembah Gunung Hang San. Siapakah pci nimpin Pek Lian Kau itu? Dahulu pemimpinnya bernama Deseng Kim tetapi dalam pertempuran dengan beberapa partai persilatan, dia sudah terbunuh. Hektometer, kalau begyu partai Pek Lian Kau itu sudah lenyap, benar, sahut Hui Liang Tai Su. Tetapi mengapa kololojin, tengkorak tua, suruh aku menyelidiki partai Pek Lian Kau tiba-tiba bloon menyelutuk. Siapakah kololojin itu? Tanya Hui Liang Heran. Sesosok tengkorak yang meninggal dalam sebuah guha di dalam perut Gunung. Dan aku sudah terlanjur berjanji untuk melakukan pesannya. Lalu bagaimana ini kata bloon? Hui Liang Tai Su tertawa, sudah tentu si cu bebas dari pesan itu. Karena partai agama itu sudah bubar. Tidak teriak bloon, kalau begitu aku tentu dianggap ingkar janji. Biar bagaimana aku harus mencari partai Pek Lian Kau itu? Wah, sukar, kata Hui Liang Tai Su. Apa? Sukar? Ha, ha, tiba-tiba kakek kerbau putih menyelutuk tertawa, siapa bilang sukar? Di dunia tidak ada hal yang sukar kecuali orang mati yang mengatakan begitu. Benar, seru bloon, kita bukan orang mati dan memang tak mau mati. Kalau memang pernah ada perkumpulan yang bernama Pek Lian Kau, kita tentu dapat mencarinya. Hui Liang Tai Su melongo lalu menghela nafas. Omi Tauhut. Semoga maksud si cu terkabul. Baru wakil kepala gereja Siow Lim Si itu berkata sampai di situ tiba-tiba seorang paderi muda masuk ke dalar npaseban dengan tergopoh-gopoh. Hatur beritahu kepada Tai Su, bahwa di ruang tetamu, datang seorang tetamu yang hendak menghadap Hang Tiang, serunya agak ternah. Heran Hang Liang Tai Su melihat sikap dan bicara paderi muda yang diketahui sebagai penjaga ruang tetamu. Tegurnya, mengapa engkau tampak begitu gugup? Tetamu itu amat bengis. Tecu, murid, telah dipukulnya, kata paderi muda. Hui Liang Tai Su terkejut tetapi sebagai seorang paderi yang berilmu tinggi, dia memang amat sabar dan dapat mengendalikan perasaan. Oh, mengapa dia memukulmu tegurnya? Tecu memberi keterangan bahwa Hong Tiang Chiang Bun Jin dari gereja ini, tak berada dalam gereja karena sedang berpergian. Tetapi dia tak percaya dan terus memukul. Beng Huat, apakah engkau tak mampu menghindar dari pukulannya sehinggamu kamu sampai semerah itu tegur Hui Liang Tai Su? Dia cepat dapat mengetahui bahwa sebelah pipi paderi muda itu bengat merah. Makin merah wajah paderi muda itu, Tecu tak menyangka bahwa dia sebengis itu. Tetapi menang dia dapat bergerak cepat sekali. Setelah menampar dia terus mencekik Tecu, memaksa Tecu lekas mengundang Hong Tiang keluar. Engkau tak dapat melepaskan diri dari cekikannya? Maaf, Tai Su, Tecu benar-benar tak berdaya dan merasa tenaga Tecu telah hilang ketika tangan orang itu mencekik leher Tecu. Lalu, Tecu tetap berkeras mengatakan bahwa Hong Tiang memang tak ada. Kalau mau bunuh, silahkan bunuh. Rupanya orang itu percaya setelah melihat kesungguhan Tecu. Lalu dia suruh Tecu mengundang wakil Hong Tiang yang bertanggung jawab atas gereja ini. Bagaimanakah perawakan tetamu itu tanya Hui Liang Tai Su pula. Seorang lelaki setengah tua, lebih kurang berumur tahun 1950-an tahun, wajah bersih dan semasa mudanya tentu amat cakap. Menilik orangnya, Tecu tak menyangka kalau dia begitu ganas. Adakah engkau tak menanyakan apa keperluannya mencari Hong Tiang? Sudah, sahut beng huat, tetapi dia malah membentak Tecu supaya jangan banyak mulut dan lekas mengundang Tai Su keluar. Omi Tohut, Hui Liang Tai Su berseru, sejak Toa Su Heng Hong Tiang pergi, gereja selalu mengalami beberapa peristiwa yang aneh. Baik, aku segera akan menjumpahinya. Tiba-tiba wakil kepala gereja itu berpaling kepada kakek kerbau putih, adakah tetamu itu rombongan loh Tiang? Bukan sahut kakek kerbau putih, aku tak mempunyai kawan yang semacam itu. Tai Su, silahkan Tai Su menyambut tetamu itu, tiba-tiba bloon berkata. Kini ia dapat menyebut Tai Su, karena menirukan panggilan yang digunakan pada ribeng huat tadi. Lalu bagaimana si Yew dan Lotiang? Aku juga akan ikut keluar untuk melihat siapa tetamu itu, seru kakek kerbau putih. Benar, aku juga tak puas dengan tetamu yang begitu kasar, kata bloon tetamu harus sopan, mengapa dia berani memukul tuon rumah. Diam-diam Hui Liang geli dan mengkal terhadap anak muda itu. Bukankah tadi rombongan anak muda itu juga membuat gaduh dengan para murid-murid gereja? Mengapa sekarang dia pura-pura tak puas terhadap seorang tetamu yang begitu? Hui Liang Tai Su lebih dulu kembali ke ruang tatmuan untuk memberitahu kepada para sutenya yang masih menunggu. Kalau begitu, aku ikut Su Heng, kata Hui L.M. Tai Su, sute kelima dan Hui Liang Tai Su. Baiklah, kata Hui Liang Tai Su, harap sute yang lain suka tinggal di ruang ini dan bertukar pendapat mengenai soal-soal yang kita hadapi tadi. Omi Tohut, maaf kalau aku membuat si Chu menunggu agak lama, kata Hui Liang Tai Su setelah berhadapan dengan tetamu yang hendak mencari Hong Tiang Siow Lim Si. Tak apa, sahut orang itu dengan dingin, adakah hengkau ini wakil kepala gereja ini? Demikianlah, sahut Hui Liang dengan penuh kesabaran walaupun melihat sikap tetamu itu begitu angkuh, siapakah? Nama si Chu yang mulia dan dengan maksud apakah si Chu hendak menjumpai Hong Tiang kami? Benarkah kepala gereja sedang pergi bukan menjawab, tetamu itu malah berbalik tanya. Benar, sahut Hui Liang Tai Su, sudah setengah tahun yang lalu We Gong Su Heng pergi mengurus suatu persoalan. Baik, kalau begitu aku dapat menyerahkan urusan ini kepadamu, kata tetamu itu sambil mengeluarkan sepucuk sampul, terimalah surat ini dan berikan kepada kepala gereja. Surat apakah ini? Tanya Hui Liang Tai Su. Undangan dari Kau Chu kami Siapa? Kim Tian Chong Kau Chu dari Seng Lian Kau. Oh, Hui Liang Tai Su terkejut sehingga menyurut mundur selangkah, tetapi titik bukankah Kim Tai Hiap sudah meninggal dunia? Padri Siow Lim Si, seru orang itu dengan nada memeringas, jangan sembarang berkata siapa bilang kalau Kim Kau Chu sudah meninggal. Tetapi setiap orang persilatan tahu hal itu karena kami seluruh kaum nersilatan, datang menghadiri upacara penguburan Kim Tai Hiap, kata Hui Liang Tai Su pula. Ah, engkau benar-benar pada ritolol, ejek orang itu, dan memang orang-orang persilatan itu goblok semua. Yang mati dan dikubur itu bukan Kim Kau Chu tetapi lain orang. On Mi Tohut Seru Liang Tai Su terkejut diam-diam ia teringat akan sanggahan sutenya, Hui Ko Tai Su tadi. Namun ia masih meminta penegasan benar ke hal itu. Tetamu itu tertawa dingin, perlu apa aku membohongi engkau? Jika tak percaya, elak dalam rapat besar di Gunung Ho Asan, kalian tentu dapat menyaksikan sendiri. Gunung Ho Asan kembali wakil kepala Siow Lim Si itu terbeliak kaget, bukankah di gunung itu terdapat perguruan Ho Asan Pei? Hektometer, orang itu mendengus, Ho Asan Pei sudah bubar berantakan. Markas mereka sekarang dipakai oleh Seng Lian Kau. Oh, Hui Liang Tai Su menghela nafas raya rangkapkan kedua tangan ke dada sebagai tanda ikut bersedih atas peristiwa yang menimpa partai Ho Asan Pei itu. Jadi Ho Asan Pei sudah hancur? Orang itu tertawa iblis, sudah dihancurkan yang menentang dibunuh, yang menyerah dijadikan anak buah dan yang melarikan diri tetap akan dicari. Apa? Ho Asan Pei sudah hancur tiba-tiba bloon berteriak, lalu bagaimana dengan keempat kakek dari perguruan itu? Engkau siapa bentak orang itu seraya memandang bengis kepada bloon, apakah engkau ini murid Ho Asan Pei? Melihat sikap dan bicara orang itu, bloon memang tak senang. Sekarang dia malah dibentak seperti anak kecil. Maka marahlah bloon, aku murid Ho Asan Pei atau bukan, apa pedulimu? Ho budak liar, engkau berani kurang ajar kepada ku. Tiba-tiba orang itu terus sayunkan tangannya memukul. Buk dia bergerak cepat tetapi kakek kerbau putih lebih cepat lagi. Kakek itu menangkis pukulan orang itu dengan daging benjot pada punggungnya. Pukulan jatuh ke tempat yang lunak macam gumpalan kapas sehingga tenaga pukulan itu pun lenyap. Orang itu terkejut. Cepat ia menarik pulang tenaganya. Uh titik ia berhasil tetapi tubuhnya gemetar karena hampir saja ia terdorong ke belakang oleh gelombang tenaga dalam yang memantul dari daging benjol kakek bungkuk itu. Ho, jangan main pukul seperti raja. Kalau bicara pakai mulut saja, jangan pakai tangan kakek kerbau putih deliki matuk kepada orang itu. Rupanya orang itu berilmu tinggi. Ia segera menyadari bahwa kakek bungkuk itu seorang kakek yang sakti. Namun ia sudah terlanjur turun tangan dan disaksikan oleh wakil kepala siyaulim si. Apabila dalam gebrak itu, ia kalah, tentulah akan dipandang hina oleh paderi-paderi siyaulim si. Setan bungkuk, apa engkau sudah bosan hidup teriaknya seraya mengangkat tangan hendak memukul. Om mitohut seru wil yang taisu, harap si cu jangan berkelahi dulu. Mari kita selesaikan urusan kita. Hektometer, rupanya engkau telah mendatangkan beberapa jagoan untuk memperkuat diri, bukan seru orang itu mengejek. Si cu salah faham, kata will yang taisu dengan tetap sabar, mereka sama sekali bukan orang undangan gereja siyaulim si. Mereka juga tetamu seperti si cu. Apakah isi surat undangan yang si cu bawa ini tanya will yang taisu pula? Kim kau cu mengundang seluruh partai-partai persilatan supaya menghadiri rapat besar dunia persilatan yang akan disyenggarakan nanti bulan 8 tanggal 15 di puncak Hoasan, kata orang itu. Dergan tujuan? Supaya partai-partai persilatan itu meleburkan diri masuk ke dalam partai senghon kau. Kini kau cu menganggap, kekacauan dan kehebohan dalam dunia persilatan ini adalah disebabkan karena terlalu banyak partai persilatan. Dan karena itu, masing-masing partai hendak menonjolkan diri untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Kalau bisa hendak menjadi pemimpin dunia persilatan. Orang itu berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, maka Kim kau cu memutuskan untuk mempersatukan semua partai persilatan. Aliran ilmu silat mereka pun akan dilebur menjadi satu aliran ilmu silat saja. Dengan demikian pastilah dunia persilatan akan aman dan penteram. Omi Tohut, seru will yang taisu pula, manusia memang tak kunjung puas. Dan kepuasan itu memang tak kenal ujung akhirnya. Hanya kesadaran dari sinar agama yang dapat menyadarkan batin manusia. Senglian kau juga akan menjadi wadah untuk menampung pengembangan agama. Teratai suci akan merupakan aliran agama yang asli dari Buddha. Takkan tercampur dengan aliran-aliran Tukau, Faham Tao, dan lain-lain agama hitam, kata orang itu pula. Tetapi menurut Fahamku, kepercayaan itu harus tumbuh dari kesadaran sendiri. Tidak bisa dipaksa. Agama sendiri melarang untuk menggunakan kekerasan memaksa orang. Padri tua, Tukas orang itu, aku kemari bukan hendak mendengarkan khotbahmu tetapi hendak menyerahkan undangan. Jika engkau membangkang datang, gereja Siow Lim Si yang sudah berdiri ratusan tahun ini pasti akan ludas menjadi abu. On Mi Tohut Hu Li Yang Tai Su menekan kemarahannya dengan menyebut doa keagamaan, tetapi Hong Ti yang sedang pergi entah apakah dia nanti sudah pulang pada waktunya tanggal undangan itu. Sekarang baru bulan enam, jadi masih kurang dua bulan lagi, kata orang itu. Andai kata Hong Ti yang tetap belum pulang seru Wi Li Yang Tai Su. Engkau lah yang harus mengambil keputusan kata orang itu dengan tegas. Tetapi aku tak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan soal sebesar itu. Itu urusanmu, pada ritua, kata orang itu, pokoknya Kim Kau Chu hanya tahu bahwa pihak Siow Lim Si hadir dalam rapat besar itu. Apakah nama perkumpulan baru yang engkau dirikan itu tanya blon menyelutup pertanyaan. Tutup mulutmu bentak orang itu dengan bengis, ini bukan urusanmu, tak perlu engkau ikut campur. Blon mendongkol tetapi dia tak dapat membantah. Adalah kakek kerbau putih yang tak puas melihat sikap orang yang begitu galak, serunya, kalau aku ikut campur, bagaimana? Orang itu memandang kakek kerbau putih dengan tajam. Ia tahu kakek bungkuk itu memang memiliki kepandayan tinggi, lah tak mau cari perkara dengan kakek itu tetapi karena kakek itu bersikap menantang, terpaksa ia menjawab getas juga, artinya mukau sudah bosan hidup. Benar tiba-tiba kakek kerbau putih, berteriak, memang aku merasa sudah terlalu lama hidup dalam dunia ini. Aku sudah bosan, tetapi aku sendiri heran mengapa aku tak dapat mati eh, apakah engkau dapat membunuhku? Kalau engkau memang menghendaki begitu, tentu saja aku dapat, kata orang itu, dan kalau engkau benar-benar minta mati, engkau harus diam saja kalau ku pukul. Dengan apa engkau hendak memukul? Rupanya orang itu terbawa oleh kelimbungan kakek kerbau putih, ia berseru, cukup dengan tinjuku ini sajalah, jiwamu tentu sudah hamblas. Bagus seru kakek kerbau putih itu terus berputar tubuh membelakangi, hayo, pukulah aku supaya mati. Orang itu terkejut. Ia tahu bahwa daging benjul yang menggunduk di punggung kakek itu dapat memancarkan tenaga dalam yang hebat. Huh, kalau engkau memang benar-benar mau mati, berikanlah dadamu. Sekali pukul saja engkau tentu sudah mampus serunya. Oh, begitu, seru kakek kerbau putih, baiklah ia terus berputar tubuh menghadap kepada orang itu. Ho, engkau memang seorang kakek yang jujur. Jangan khawatir, engkau tentu cepat akan melayang ke akhirat seru orang itu seraya kerahkan tenaga dalam dan terus mengangkat tinjunya, siap hendak dihunjamkan. Tunggu dulu tiba-tiba kakek kerbau putih berseru, engkau berjanji sekali pukul tentu dapat menghancurkan jiwaku. Tetapi kalau tidak dapat, lalu bagaimana? Akanku susul yang kedua, kata orang itu. Kentut busuk tiba-tiba kakek kerbau putih memaki, enak saja engkau omong. Bukankah aku harus menderita kesakitan? Aku menghendaki mati secara cepat tanpa menderita kesakitan. Maka engkau harus dapat sekali pukul, membuat aku mati. Kalau dua kali, percuma. Andai kata dua kali aku tak dapat mati lalu engkau pukul lagi, entah sampai beberapa kali. Dengan begitu bukankah aku seperti engkau siksa? Orang itu tertegun, ia menimang-nimang adakah sekali pukul mampu membunuh kakek itu. Hektometer, kalau engkau menghendaki cepat mati, aku harus menambasmu dengan golok katanya. Bangsat, mulutmu tak kena dipercaya. Tadi engkau bilang dapat membunuh aku dengan sekali pukul saja. Sekarang engkau hendak memakai golok. Artinya engkau memang tak mampu memukul aku mati dengan sekali pukul, teriak kakek kerbau putih. Di maki bangsat, orang itu merah mukanya. Ia adalah utusan dari senglian kau, maka dimaki-maki seenaknya sendiri oleh seorang kakek bungku. Kalau engkau tak dapat, sekarang tukar tempat saja. Aku yang akan memukul engkau. Sekali pukul engkau tentu mampus tiba-tiba kakek kerbau putih berkata. Dan tanpa menunggu jawaban orang itu ia terus maju menghantam orang itu. Orang itu terkejut dan cepat menghindar. Hai, pengecut, mengapa engkau menghindar bukankah engkau minta mati teriak kakek kerbau putih? Kakek bangsat, siapa yang bilang aku minta mati? Engkau sendiri yang mengatakan sudah bosan hidup dan minta aku supaya mencabut jiwamu. Ya, tetapi engkau sudah menyerah dan sekarang akulah yang sanggup mengantar jiwamu dengan sekali pukul saja. Eh, dan orang itu marah sekali terus hendak memukul. Berhenti tiba-tiba bloon membentak. Mau apa engkau bentak orang itu seraya deliki mata? Mau mencegah supaya engkau jangan mati dulu jawab bloon. Hektometer mengapa? Karena engkau harus menjawab pertanyaanku tadi tentang perkumpulan senglian kau itu. Habis berkata bloon lalu berpaling ke arah kakek kerbau putih dan meminta supaya kakek itu berhenti menyerang dulu. Senglian kau berarti teratai suci. Satu-satunya perkumpulan agama hutkan yang paling sah dan benar. Apa bedanya dengan pekelian kantanya bloon pula? Pekelian kau ulang orang itu, pekelian kau itu sebuah perkumpulan rahasia ketika zaman terakhir dari kerajaan Goan. Dipimpin oleh desengkun. Tetapi perkumpulan itu telah menyeleweng dari tujuannya dan telah dibasmi oleh partai persilatan di Tionggoan. Kenalkah engkau pada orang yang bernama Bubun Lojin? Tanda tanya-tanya bloon. Bubun? Siapa Bubun Lojin? Aku, tak kenal lalu siapakah ketua senglian kau itu? Kim Tian Chong bergelar etchikian gun atau jari tunggal penakluk dunia. Omi Tohut, tiba-tiba Hui Liang Tai Su yang sejak tadi dia menyaksikan mereka bertempur. Saat itu kedengaran membuka mulut. Aku masih menyaksikan apakah Kim Tian Chong yang mengetuai senglian kau itu sama dengan Kim Tai Hiap yang meninggal dunia di puncak Giyok Linia. Andai kata memari benar begitu, lalu apa alasan Kim Tai Hiap harus mendirikan perkumpulan senglian kau itu? Bukankah oleh dunia persilatan Tionggoan, Kim Tai Hiap sudah dianggap sebagai pemimpinnya? Musim beralih, zaman beredar dan manusia pun berubah, sahut orang itu dengan suara lantang, setelah menyepikan diri di gunung Giyok Linia sampai belasan tahun, Kim Kau Chu mendapat ilam bahwa dia harus menyebarkan agama Buddha aliran Mahayana. Di samping itu dia pun harus menenteramkan dunia persilatan Tionggoan. Tidak ada lagi partai persilatan ini partai persilatan itu. Yang ada hanya satu partai persilatan. Karena kenyataannya dengan banyaknya partai-partai persilatan yang ada, dunia persilatan, tak pernah mengenyam ketenangan dan ketentraman. Mengapa Kim Tai Hiap tak pernah menyatakan pikirannya itu kepada partai-partai persilatan? Bukankah sebagai pemimpin dunia persilatan, partai-partai persilatan N tentu akan mempertimbangkan hal itu? Mengapa dia harus pura-pura mati lalu hidup lagi dan setelah itu mendirikan perkumpulan senglian kau? Tanya Hui Liang Tai Su pula. Pertanyaanmu sungguh terperinci sekali, pada ritua, seru orang itu, tetapi jawabannya hanya sederhana sekali. Kim Tian Chong yang lama sudah usang, sudah mati. Kim Tian Chong yang sekarang Kim Tian Chong baru. Tidak ada sangkut pautnya dengan Kim Tian Chong yang sudah dikubur itu. Pikiran baru, sepak terjangnya pun baru. Seorang manusia baru yang hendak mendirikan dunia persilatan yang baru. Apakah ketuamu itu mengerti ilmu tenaga lem? Bukek Sin Kang tiba-tiba Blon menyelonong bertanya. Orang itu terkesiap. Diam-diam ia merasa memang belum mengetahui jelas bagaimana kesaktian Kim Tian Chong yang sesungguhnya. Mungkin tidak, karena Bukek Sin Kang itu masih kalah hebat dengan It Chi Sin Kang. It Chi Sin Kang. Apa itu tanya Blon? Jari tunggal sakti jawab orang itu, dengan sebuah jari, Kim Kau Chu pernah menundukkan dunia persilatan. Ho, jangan-jangan It Chi Sin Kang itu memang Bukek Sin Kang tetapi diganti namanya, kata Blon seorang diri. Di mana markas senglian kau itu tanyanya pula. Ho, budak liar, senakmu sendiri saja engkau bertanya. Sudah kukatakan ini bukan urusanmu mengapa engkau masih usil mulut sajal bentak orang itu. Tetapi aku harus bertemu dengan ketuamu. Akan katanya apakah dia mengerti ilmu Bukek Sin Kang atau tidak, kata Blon. Belum mengerti. Kalau mengerti, jelas dia itu tentu bubun lojin. Dia harus menyambangi makam suhunya setelah itu harus melakukan pesan suhunya supaya menyepikan diri dalam guha, tak boleh ikut campur urusan dunia lagi. Kalau tidak mengerti tanya orang itu ya, sudah. Dia bebas mau apa saja. Wah, wah, orang itu mendesak, sikapmu seperti seorang malaikat saja. Berani bertanya kepada Kim Kau Chu dan menyuruhnya bertapa. Kulihat gerak-gerik dan bicaramu itu seperti tak waras. Apakah engkau ini orang gila? Belum. Orang itu masih menahan kemengkalan hatnya, tanyanya pula, siapa namamu? Blon, putra raja. Hahaha, haha. Karena tak dapat menahan gelinya, orang itu pun tertawa gelak-gelak. Bermula ia memang marah kepada anak muda yang lancang mulut itu. Tetapi setelah beberapa lama memperhatikan, tahulah kalau anak muda dan kakek bungkuk itu orang-orang yang tak waras pikirannya. Orang gila teriak, Blon, mengapa tak hujan tak angin engkau tertawa begitu geli? Aku tertawa karena melihat kalian. Ternyata dunia ini memang lengkap isinya. Orang-orang yang gila dan limbung seperti engkau dengan kakek bungkuk itu, ternyata juga ada. Kurasa lebih baik dunia terisi dengan orang gila dan limbung seperti aku, daripada manusia-manusia jahat seperti engkau balas Blon. Benar, pangeran Blon, kita harus menghadap raja dan lekas minta pasukan yang kuat untuk membasmi gerombolan senglian kau itu. Apa katamu? Pangeran Blon? Dia itu pangeran. Lalu anak raja siapa orang itu terbeliak aheran. Dengarkan, menurut Somali, anak ini adalah putra raja Englok kata kakek kerbau putih. Oh titik. Tanda petik. Jangan oh saja, lekas berlutut memberi hormat dan minta ampun kepada seng pangeran bentak kakek kerbau putih. Kakek gila orang itu balas membentak jangan gila-gilaan engkau. Siapa sudi percaya anak Blon itu putra Baginda Englok. Kalau engkau katakan dia anak setan, baru aku mau percaya. Ho, engkau berani membantah keterangan Somali seru kakek kerbau putih. Orang itu melongo, Somali. Siapakah Somali yang berulang kali engkau katakan itu? Dia manusia atau setan? Bangsat, engkau berani mengatakan Somali itu setan. Dia manusia, tetapi bukan manusia jahat seperti engkau, melainkan seorang manusia bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Asalnya dari tanah Persia kemudian menjadi pengawal Baginda Englok. Ha, 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 koma tiba-tiba orang itu terbahak-bahak pula, konyol, konyol benar. Dunia ini hendak engkau buat sekonyol dirimu, kakek bungkuk baru sekali ini sepanjang. Hidupku, bertemu dengan manusia-manusia Blon dan konyol seperti engkau berdua. Ada putra raja, ada pengawal raja ada apalagi nanti. Hui Liang Tai Su juga galeng-galeng kepala dan mengelus dada. Ia hendak membuka mulut untuk menghentikan pembicaraan mereka. Karena ia merasa orang itu mencurahkan perhatiannya pada kakek kerbau putih dan Blon. Ia sebagai wakil kepala gereja, seolah-olah disuruh menjadi penonton saja. Tetapi baru ia hendak mengucap, Sudah didahului Blon, bung siapakah namamu? Orang itu deliki metu dan menjawab bengis, perlu apa engkau tanyakan nama segala. Bung ini punya nama atau tidak orang itu makin merah matanya. Bung kan manusia dan manusia itu pada umumnya, entah baik entah buruk, tentu punya nama. Ha, mengapa engkau diam saja seru kakek kerbau putih? Namun orang itu tak mau meladani bicara lain-lain ia bersiap-siap hendak menghajar kedua orang itu. Oh, kalau begitu engkau tentu manusia tanpa nama alias bubeng. Kakek, benarkah dia bubeng? Tiba-tiba Blon terkejut mendengar si kakek kerbau putih menyebut bubeng, tetapi bubeng saja atau pakai bubeng lojin? Hektometer, kalau menilik umurnya, dia sudah setengah tua. Patut juga disebut lojin, orang tua, sahut kakek kerbau putih. Hai, kalau begitu engkau tentulah bubeng lojin teriak blon seraya maju menghampiri kehadapan orang itu. Hai bubeng lojin, engkau harus mengaku yang benar. Bukankah sebenarnya engkau ini bernama bubun, murid dari bukek lojin? Orang itu benar-benar seperti dikili-kili hatinya masakan seenaknya sendiri saja dia dianggap bernama bubeng lojin dan disebut sebagai murid dari bukek lojin. Ia hendak memukul blon tetapi pada lain kilas, tiba-tiba ia beroleh pikiran. Mengapa anak itu menyebut-nyebut diri bubeng lojin dan bukek lojin? Siapakah kedua orang tua itu? Ah, lebih baik ia tahan kemarahan dulu dan menanyakan diri kedua orang yang disebut itu. Hai, budak liar, siapakah bubeng dan bubeng lojin yang engkau sebut itu tanyanya? Bu B. C. N. G. adalah murid bukek dan bukek adalah tengkorak dalam guha yang menyuruh aku mencari bubeng. Jelas seru blon dengan garang. Tidak seru orang itu getas, siapa bukek lojin tengkorak dalam guha itu? Seorang sakti yang memiliki kilin. Orang itu makin melonggom mendengar keterangan blon yang dikirang lantur itu, kilin? Ya, apakah hengkau sudah pernah melihat kilin bersisik emas? Orang itu makin terlonggong, engkau bocah edan barangkali. Jangankan aku, boleh dikata setiap orang tak mungkin pernah melihat binatang mustika itu yang diketahuinya, binatang itu hanyalah sebagai lambang saja dan merekap pun hanya tahu dan gambarnya. Yang edan barangkali engkau. Aku belum edan melainkan kehilangan ingatan saja, bantah blon, dan memang aku pernah melihat binatang itu bahkan pernah berkelahi dengan dia. Dia seorang utusan dari ketua senglian kau yang akan menguasai dunia persilatan. Sudah tentu harus menjaga gengsi tetapi dia dimaki-maki oleh seorang kakek limbung dan seorang anak blon. Betapapun sabarnya, orang itu tak dapat mengendalikan diri lagi. Plak titik tiba-tiba orang itu menampar muka blon dan memaki, tutup mulutmu anjing. Karena tak menyangka-nyangka akan menerima tamparan, pula karena gerakan orang itu secepat kilat menyambar, muka blon terkena dan dia terpelanting dua-tiga tangkah ke belakang, hampir rubuh. Untunglah Willy yang tak isu cepat menyanggahnya. Bangsat, engkau berani memukul sahabatku kakek kerbau putih marah dan terus, menerjang. Orang itu terkejut melihat gaya serangan kakek bungkuk itu. Cepat ia menghindar dan balas menyerang. Demikian keduanya segera terlibat dalam perkelahian yang seru. Willy yang tak isu pun terkejut melihat ilmu serangan yang dimainkan kakek bungkuk. Samar-samar ia seperti mengetahui bahwa di dunia persilatan memang pernah terdapat ilmu pukulan semacam itu tetapi sudah lama menghilang. Setitik pun orang itu tak menyangka bahwa kakek bungkuk yang semula dipandang hina, ternyata memiliki ilmu silat yang aneh dan sakti. Ia tak mengerti apa nama ilmu silat itu tetapi yang nyata ilmu silat itu memang hebat dan berbahaya. Ia harus hati-hati menghadapinya. Cepat sekali pertempuran sudah berlangsung lima jurus dan makin lama tangan si kakek yang menyambar-nyambar itu makin cepat dan makin berbahaya. Hektometer, belum tentu aku kalah, tetapi kalau bertempur kera begini, tentu menghabiskan waktu. Dan yang penting, Padre Siow Lim si tentu akan mendapat kesan buruk terhadap diriku. Harus kugunakan Caroline yang cepat, diarn-diarn ia memutus rencana dan segera merogoh ke dalam baju. Hai Liang Taisho terkejut. Ia tahu orang itu tentu akan menggunakan senjata rahasia untuk merubuhkan si kakek bungkuk. Segera ia hendak berseru menghentikan pertempuran itu tetapi sudah terlambat. Selelah menghindar ke samping, orang itu pun mengirim sebuah tendangan. Pada saat kakek kerbau putih sibuk menghindar, tiba-tiba orang itu taburkan tiga batang senjata rahasia berbentuk seperti burung walet kecil. Warnanya hitam mengkilat. Mampuslah engkau lontaran itu diiringi dengan bentakan yang dasyat. Kakek kerbau pulih terkejut ketika tiga burung-burungan walet kecil mendesing menyambal muka dada dan kakinya. Jaraknya begitu dekat tak mungkin tidak akan menghindar lagi. Namun ia tetap berusaha untuk menyelamatkan diri Larnan jajalkan kakinya ke tanah untuk melemparkan tubuh berjumpalitan ke belakang. Aw, tiba-tiba mulut kakek kerbau putih mendesuh kesakitan dan ketika ia melayang turun ke tanah, ia tak dapat berdiri, terus rubuh numperah. Ternyata paha kirinya dihinggapi sebatang hekian piau atau serjata rahasia walet hitam. Dia berhasil lolos duri dua batang tetapi yang sebatang terpaksa harus dideritanya. Seketika ia rasakan kaki kirinya kejang dan kaku sehingga tak dapat berdiri. Blon terkejut dan lari menghampiri ke tempat kakek kerbau putih untuk memberi pertolongan. Dalam pada itu Hui Liang Tai Su yang amat sabar dan berhati wulas asih itu, tak puas melihat keganasan orang itu. Ia segera maju menghampiri. Si Cu, tegurnya kepada orang itu, mengapa si Cu sekejam itu? Hektometer, pada ritua, dengus orang itu, dia seorang kakek liar yang tak genah. Apabila kakek-kakek semacam itu dibiarkan hidup, senglian kau tentu menjadi buah tertawaan orang. Tetapi hendaknya Si Cu ingat bahwa di sini adalah gereja Siow Lim Si, bukan tempat pembunuhan. Apabila dia bersalah, cukup Si Cu serahkan padaku untuk mengurusnya. Benar pada ritua, seru orang itu mengejek, memang aku pun hendak meminta pertanggungan jawab atas diri seorang kakek yang begitu liar. Dia berani menghina utusan. Senglian kau. Paling tidak sebagai tuan rumah engkau pun harus ikut bertanggung jawab. Omito Hut seru William Taishu untuk menyalurkan amarahnya yang meluap, Siow Lim Si tak pernah ingkar akan segala tanggung jawab yang seharusnya memang menjadi kewajibannya. Tetapi dengan tindakan Si Cu itu, kami Siow Lim Si pun mempunyai kesan lain terhadap senglian kau. Si Cu katakan bahwa senglian kau itu sebuah perkumpulan agama suci. Tetapi apakah demikian itu kesucian yang dijunjung oleh senglian kau? Walaupun diucapkan dengan nada yang penuh pengekangan hawa amarah, namun kata-kata yang diucapkan Wakil Ketua Siow Lim Si itu amat tajam sekali sehingga merahlahmu kautusan senglian kau. Ketahuilah pada ritua, kata orang itu, Kim Kau Chu telah memberikan hak kepadaku untuk menghajar bahkan melenyapkan setiap orang yang berani menghina, menentang kepada senglian kau. Ku peringatkan kepadamu, apabila Siow Lim Si menolak undangan kami-kami pun terpaksa tak segan untuk bertindak yang jauh lebih ganas dari apa yang ku lakukan terhadap kakek bungkuk itu. Omi Tohut, kembali Ketua Gereja Siow Lim Si berseru agar kemarahannya menghambur, si Chu bicara seolah-olah menganggap Gereja Siow Lim Si ini sebuah tempat anak-anak kecil yang mudah diperintah dan dihajar. Jika demikian pemikiran si Chu itu salah. Ketahuilah, Gereja Siow Lim Si yang telah didirikan oleh Tatmo Chow Su sejak 200 tahun yang lalu, telah menjadi pusat dari penyebaran agama Hut Kau dan pengayuman dari dunia persilatan. Selama itu memang dunia persilatan banyak timbul orang-orang maupun gerombolan-gerombolan dan partai-partai baru yang hendak menjatuhkan. Pamar Siow Lim Si. Tetapi mereka bagaikan kabut awan yang dihembus angin. Satu datang, satu pergi. Siow Lim Si tetap bersinar sebagaimana rembulan di malam hari. Maksudmu hendak mengatakan bahwa senglian kau juga akan mengalami seperti kabut awan yang tertiup angin itu orang itu menukas tajam. Aku hanya hendak menjelaskan bahwa setiap awan itu tak langgeng sifatnya. Pada satu saat memang dapat menutupi rembulan, tetapi sudah menjadi sifat dan kodratnya bahwa awan itu tak berferbobot sehingga akhirnya harus buyar sendiri, sahut-hut liang tai su. Padri tua, rupanya engkau tahu siapa-siapakah yang menjadi tulang punggung dari partai senglian kau itu. Jangan menyebut Kim Kau Chu, tetapi para pembantunya saja, rasanya sudah cukup untuk mengobrik-abrik gereja Siow Lim Si yang engkau banggakan ini. On mi tohut seru liang tai su, kami kaum padri pantang untuk bermulut besar. Padri tua, dengus orang itu, jika hanya dengan omongan saja, mungkin engkau masih penasaran dan belum tunduk. Baiklah, sekarang akan kuberikan sedikit hadiah sebagai tanda perkenalan kita. Sambutilah. Hui liang tai su terkesiap. Ia tahu bahwa orang itu akan mengunjuk kepandayan kepadanya. Maka diam-diam ia pun kerahkan tenaga dalam untuk berjaga-jaga. Orang itu merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan enam batang hekian piau. Awas, tai su, senjatanya itu beracun tiba-tiba bloon berteriak. Memang setelah memeriksa keadaan kakek kerbau putih, anak itu tahu kalau senjata rahasia burung walet warna hitam itu dilumuri racun. Buktinya saat itu paha kiri kakek kerbau putih menjadi kaku tak dapat digerakkan. Hui liang tai su berpaling dan mengangguk. Terima kasih, si cu. Aku pun memang sudah menduga begitu. Padri tua, sambutlah hadiah perkenalan senglian kau kepadamu. Orang itu menutup kata-katanya dengan taburkan tiga batang hekian piau, ke udara. Ketiga buah senjata rahasia berbentuk burung walet hitam itu melayang beterbangan di udara, membentuk sebuah lingkaran yang mengelilingi wakili ketua siyao limsi. Secepat itu pula, utusan senglian kau pun menyusuli lagi dengan taburan tiga buah hekian piau. Hui liang tai su diam-diam sudah siapkan tongkat siyao chi yang atau tongkat yang dipakai oleh padri. Seleka senjata rahasia itu mencurah ke arah dirinya, tentu akan disapunya dengan tongkat. Tiga buah hekian piau yang dilontar pertama tadi, tiba-tiba meluncur ke atas kepala Hui liang tai su. Ketika lebih kurang semeter di atas kepala Hui liang tai su, mendadak ketiga hekiae. Piau itu berhenti lalu melekat satu sama lain. Sedangkan tiga batang hekian piau yang dilepas menyusul belakangan itu, tiba-tiba meluncur dan menyerang Hui liang tai su dari tiga jurusan. Laksana burung walet yang menukik ke permukaan. Laut, ketiga hekian piau itu pun mencurah deras ke arah sasarannya. Tering, tering, tering dengan tongkat siyaan chi yang diputar sederas hujan, Hui liang tai su berhasil menyapu jatuh ketiga hekian piau itu. Tetapi tepat pada saat ia sedang memutar tongkat untuk menyapu serangan hekian piau sekonyong-konyong ketiga hekian piau yang berhenti di atas kepalanya tadi, berhamburan memecah diri ialu mencurah turun. Yang satu menukik menyambar dada, yang satu mencurah langsung ke ubun-ubun kepala dan yang satu meluncur mengarah punggung. Senjata rahasia burung walet kecil itu benar-benar seperti berjiwa. Mereka serempak bergerak dan serempak pula menyerang sasarannya. Hui liang tai su terkejut sekali. Ia sedang menyapu tiga hekian piau yang menyerangnya dari tiga penjuru. Tongkat masih berputar dan tak sempat ditarik untuk menangkis serangan dari atas. Tetapi tak kecewalah Hui liang tai su dipercayakan oleh hui gong untuk mewakili jabatannya sebagai ketua siyao lim si. Hui liang memang memiliki kepandayan yang sakti, ia tak kehilangan ketenangan dan cepat bergeliatan untuk menghindar. Hekian piau yang menukik ke dada, dapat dihindari. Demikian pula dengan yang menyambar punggungnya. Tetapi senjata rahasia berbentuk walet hitam yang menyambar ubun-ubun kepalanya, memang dapat dihilangkan namun karena jaraknya amat dekat dan Hui liang sedang sibuk memperhatikan serangan dari tiga penjuru. Walaupun luput mengenai kepala, Hekian piau itu tetap dapat hinggap di bahu kanannya. Wakil ketua siyao lim si marah sekali terhadap keganasan utusan seng liang kau itu. Tetapi pada saat ia hendak bergerak menyerang, tiba-tiba behunya mulai terasa letuk dan lunglai, makin lem makin kaku. Ia tahu kalau piau itu tentu beracun dan racunnya sudah mulai bekerja. Maka buru-buru ia pejamkan mata, menyalurkan tenaga dalam untuk menahan racun itu. Melihat suhengnya terluka, Hui intai su loncat menerjang musuh. Tetapi utusan seng liang kau pun cepat-cepat menyambutnya. Tangan kanan menaburkan tiga batang Hekian piau, tangan kiri menyerempaki dengan sebuah pukulan biat gong chiang atau pukulan pembelah angkasa. Sebuah ilmu pukulan yang dilambari tenaga dalam hebat. Hui intai su sibuk menghindari hakian piau dan harus menerima pukulan biat gong chiang yang hebat. Walaupun sebelumnya ia sudah berjaga diri tetapi ternyata tenaga dalam merang itu amat hebatnya. Dada Hui intai serasa dihunjam oleh palu besi. Ia terhuyung-huyung dua langkah dan muntah darah titik. Padri tua, cukup sekian sajalah bingkisan perkenalan seng liang kau kepada si Yau Lim si. Kelak kita sambung lagi, seru orang itu terus loncat keluar. Tetapi sekeluarnya dari lingkungan tatmuan di halaman paseban ingkewan atau paseban penyambutan tetamu, ternyata dia sudah dihadang oleh barisan Lohontin. Hektometer, padri si Yau Lim si memang keras kepala, ia mendengus untuk menenangkan rasa kejutnya melihat barisan Lohontin yang termasyur sudah siap menghadangnya. Lohontin akan menangkap setiap tetamu yang berani bertindak liar melukai orang, terutama melukai wakil ketua kami seru Tian Gi pemimpin barisan itu. Jangankan Lohontin, sekalipun kalian kerahkan seluruh padri si Yau Lim si, seng liang kau tetap mampu menghancurkan, seru orang itu dengan suara garang sekali. Silahkan mencoba sahut padri Tian Gi. Diam-diam orang itu menimang. Ia memang sudah lama mendengar kehebatan barisan Lohontin jika ia sampai gagal menerobos barisan itu, pamer seng liang kau tentu akan ambruk. Ia harus bertindak cepat dan tepat, dengan menggunakan senjata rahasia yak ampuh dan dasyat. Segera ia masukkan kedua tangannya ke dalam baju dan mengeluarkan dua macam benda, masing-masing digenggam dalam tangan kiri dan tangan kanan. Barisan Lohontin tahu bahwa orang itu telah siap dengan senjata rahasia. Tetapi mereka tak mengetahui senjata rahasia macam apakah yang akan digunakan orang itu. Serentak Tian Gi memberi peringatan kepada anak buah barisan supaya hati-hati dan waspada. Setelah bergerak maju, tiba-tiba orang itu taburkan segenggam senjata rahasia Hekian Piau ke udara. Seketika di udara bergemuruh dengan desing berpuluh batang Hekian Piau yang terbang melayang-layang mengelilingi kepala mereka. Senjata rahasia Hekian Piau itu benar-benar tak ubahnya seperti burung walet yang hidup. Benda itu dapat terbang melayang-layang seperti burung. Bahkan desing yang bergemuruh itu pun berasal dari paruh burung-burung walet itu. Makin lama, Hekian Piau itu makin terbang turun dan dalam beberapa kejap lagi tentu akan menyambar anak buah barisan. Perhatian seluruh anak buah barisan itu tertumpah ruah pada ancaman Hekian Piau. Mereka tahu bahwa senjata rahasia burung walet hitam itu mengandung racun yang hebat. Mereka harus serempak melepaskan pukulan untuk menghalau. Pada detik-detik yang menegangkan itu, sekonyong-konyong utusan senglian kau itu taburkan tangan kirinya. Berpuluh-puluh biji putih sebesar kedele segera berhamburan ke arah barisan. Anak buah barisan Lohantin terkejut. Tanpa banyak pikir, mereka lalu kebutkan lengan jubah untuk menangkis, piur, 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 biji-biji putih itu pecah berhamburan dan mengeluarkan suara letupan kecil. Tetapi begitu pecah, biji-biji putih itu pun segera berubah menjadi asap dan karena terdampar angin kebutan lengan jubah, asap itu pun segera berhamburan ke dalam barisan. Auh titik-auh titik. Serentak terdengar jerit teriakan kaget dari para padari anak buah Lohantin. Semula mereka menduga asap itu tentu mengandung racun maka belum-belum mereka sudah menutup pernafasan hidungnya. Tetapi tak terduga-duga, asap itu bukan mengandung racun untuk menghentikan pernafasan melainkan mengandung racun yang menyebabkan mati sakit bukan kepalang sehingga tak dapat mereka melek. Rasa yang luar biasa sakit dan pedas, menyebabkan anak buah barisan Lohantin terpaksa harus mengatupkan mata. Aduh titik-duh titik-ah titik. Pada lain saat terdengar pula jerit erang dari mulut mereka ketika berpuluh batang Hekian Piau mulai meluncur dan menyerang mereka karena sedang. Pejamkan mata sudah tentu mereka tak dapat menjaga serangan Hekian Piau. Barisan Lohantin macet. Hampir separoh dari anggauta barisan itu telah menderita luka dan tak dapat membuka mata. Ternyata asap putih yang berhamburan dari biji-biji sebesar kedele itu juga mengandung racun. Paderi-paderi yang terkena asap beracun itu, matanya membengkak merah. Tian Gi segera bertindak memberi aba-aba agar sisa barisan yang masih belum terluka atau yang hanya terluka ringan, cepat membentuk lingkaran pagar untuk melindungi kawan-kawan yang terluka. Ketika anak buah barisan Lohantin bergerak melaksanakan perintah pemimpinnya, ternyata utusan senglian kau itu sudah melayang keluar dari kepungan barisan. Pada saat hendak loncat keluar pintu, orang itu masih sempat berseru cukuplah kiranya dua buah bingkisan yang kuberikan kepada kalian. Masih banyak lagi macamnya. Tunggu saja kelak kalau Partai Siaulim si membangkang memenuhi undangan kami. Paderi Tian Gi marah sekali, tunggu, aku hendak mengadu jiwa dengan engkau. Habis berkata orang itu terus berputar tubuh dan loncat pergi. Beruk tiba-tiba ia membentur batok kepala seorang manusia. Kepala orang itu bukan kepalang kerasnya sehingga ia sampai terpental mundur dua-tiga langkah. Dadanya terasa sesak, darah meluap-luap hendak tumpah keluar. Ia hendak pejamkan mata untuk menerangkan darahnya yang bergejolak keras itu. Tetapi pandangan matanya segera terbeliak ketika terbentur pada seorang kakek pendek yang berambut hitam. Dalam keremangan malam ia hampir tak dapat mengenali kakek yang berdiri di hadapannya itu seorang manusia atau setan. Apakah engkau ini manusia, hai tegurnya? Bagaimana engkau anggap diriku ini kakek itu balas bertanya. Aku masih bingung. Kalau manusia mengapa potongan tubuhmu yang pendek itu seperti setan tetapi kalau setan mengapa bisa bicara seperti manusia, kata utusan senglian kau. Kakek pendek itu bukan lain adalah kakek lokun. Setelah menguras perutnya dan mencuci celananya sampai beberapa jam, barulah ia keluar untuk mencari kawannya. Tepat pada saat itu ia melihat ramai-ramai yang terjadi di halaman gereja. Dilihatnya rombongan paderi tengah menjerit dan berteriak kesakitan. Dan pada lain saat seorang berpakaian hitam loncat hendak keluar dari lingkungan halaman. Lokun dapat membedakan. Penghuni gereja itu, baik tua muda, besar kecil, semua berkepala gundul. Kalau orang itu berambut, jelas tentu bukan anak buah gereja di situ. Dan menilik paderi-paderi itu sama menjerit kesakitan, tentulah orang berpakaian hitam itu yang mencelakai mereka. Maka tanpa banyak pikir lagi, kakek lokun terus lari dan membenturkan kepalanya. Tepat pada saat itu utusan senglian kau pun berputar tubuh dan loncat keluar. Benturan tak dapat terhindar lagi, antara kepala kakek lokun dan dada utusan senglian kau. Akibatnya dada orang itu terasa ampek hampir tak dapat bernapas. Sambil bicara orang itu pun sudah merogoh ke dalam baju dan menjemput segenggam hekian priau yang ganas. Hai, jangan men bunuh di sini tiba-tiba dari belakang paderi tianggi pun tiba. Melihat utusan senglian kau itu hendak menaburkan senjata rahasia beracun kepada kakek lokun cepatia berseru dan menerjang dengan tongkat sianciangnya. Mendengar kata-kata itu dan melihat tian tai su menerjang orang itu, kakek lokun pun segera bertindak. Ia pikir, orang itu tentu seorang penjahat yang hendak melarikan diri. Maka kontan saja ia terus loncat menyeruduk dengan kepalanya. Memang kakek itu memiliki batok kepala yang luar biasa kerasnya. Karang dan pohon pun dapat diseruduknya wancur. Perak duk titik terdengar dua buah suara yang berbeda. Yang satu suara kepala dibantai tongkat dan yang satu kepala dada diseruduk kepala. Dan dua-duanya, kakek lokun ia dan tianggi tai su terjerembap jatuh ke tanah. Apakah yang telah terjadi? Ternyata utusan senglian kau itu menang lihai dan tajam matanya. Ketika ia tahu dari belakang akan diserang oleh paderi tianggi dan dari muka akan ditanduk dengan kepala kakek lokun, Gesit laksana burung walet, ia melambung ke atas dan di udara ia bergeliatan tubuh seraya taburkan senjata rahasia Hekian Piao ke arah kedua penyerangnya itu. Karena sedang berhantam sendiri, kakek lokun dan paderi tianggi terkena timpukan lawan kakek lokun terkena pantatnya dan tianggi tai su terpanggang bahunya. Kakek lokun tenggel-tengel hendak bangun tetapi tiba-tiba ia menjerit, aduh, mengapa pantat kukaku begini? Kakek itu mendekat pantatnya dan berusaha untuk mengusap-usap, hai, apakah ini tiba-tiba pula ia berteriak? Dan menjemput dua buah benda hitam yang menancap di pantatnya, burung walet kecil, kurang ajar, inilah yang menyebabkan pantat kukaku. Habis berkata kakek itu terus hendak membanting benda itu tetapi tiba-tiba paderi tianggi berseru, itu senjata rahasia beracun dari orang tadi, lo tiang. Senjata beracun? Ya, lo tiang terkena taburan senjata beracun dari orang itu. Aku sendiri pun terkena juga pada bahuku rasa bahuku sekarang pun sudah mulai kaku, kata tianggi tai su seraya menggerak-gerakan bahunya supaya lemas. Lalu kemana orang itu tanya lo kun? Melarikan diri. Selaka, mengapa tak ditangkap, tiba-tiba kakek itu terus hendak berbangkit dan mengejar. Tetapi seketika itu juga ia menjerit, aduh titik pantatku tak dapat bergerak. Tiangi tai su tau kalau kakek itu memang limbung, lageli dan kasehan, serunya, lo tiang harap lo tiang menjalankan pernapasan untuk menutup menjalarnya racun itu ke tubuh lo tiang. Aku pun juga akan berbuat demikian. Habis berkata paderi tianggi terus duduk bersila pejamkan mata, menyalurkan tenaga dalam untuk mencegah racun masuk ke dalam tubuh. Huh, tak perlu, masakan racun begini saja jaku tak dapat menyembuhkan, gumam kakek lo kun yang lalu mengeluarkan sebuah benda yang merah warnanya. Ia mencabik sedikit lalu memakannya. Seperempat jam kemudian, ia sudah dapat berdiri dan terus menghampiri ke tempat paderi tianggi. Lihatlah, aku sudah sembuh, katanya dengan bangga, engkau juga ku beri obat ini. Tentu sembuh seketika. Tiangi membuka mata. Dilihatnya memang kakek pendek itu sudah berdiri di hadapannya dengan paras berseri. Ia heran. Obat apakah itu tanyanya samili memandang benda merah yang diangsurkan kakek itu. Bangkai kelabang, sahut kakek lo kun. Bangkai kebuang Tiangi tai su terbeliak heran. Percayalah kepadaku, engkau pasti sembuh dari racun itu. Kalau mati, ku ganti jiwamu. Karena melihat kakek itu memang sudah sehat dalam beberapa kejap saja dan mengetahui bahwa walaupun limbung tetapi kakek pendek itu seorang yang polos, akhirnya Tiangi mau juga menelan benda merah itu. Setelah menelan ia lalu pejamkan matu dan menyalurkan peredaran darah. Benar juga tak berapa lama, Tiangi tai su rasakan lengannya sudah lemas dan dapat digerakan seperti biasa lagi. Ia segera bangkit dan mengaturkan terima kasih kepada kakek lo kun. Ia tak mau bertanya panjang lebar lagi tentang benda merah yang luar biasa khasiatnya itu. Tetapi ia tetap tak percaya kalau itu terbuat dari bangkai kelabang. Mana kawan-kawan ku tanya kakek lo kun. Masih di dalam, kata Tiangi tai su. Ia menerangkan bahwa kakek bungkuk juga terkena senjata racun dari orang tadi. Hai, lekas bawa aku kepadanya. Kakek lo kun beriak kaget dan tanpa tunggu Tiangi berjalan, kakek itu terus lari mendahului masuk ke dalam halaman belakang. Ia terkejut menyaksikan keadaan dalam gereja itu. Berpuluh-puluh padri masih rubuh di tanah dan sedang diangkut ke dalam oleh kawan-kawannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ketika ia melihat kakek kerbau putih sedang ditolong bloon buru-buru ia lari menghampiri. Kenapa setan kerbau itu tanyanya kepada bloon? Dia terkena senjata rahasia beracun dari seorang yang mengaku menjadi utusan senglian kau bloon memberi keterangan. Lalu apakah dia tak dapat bangun ya? Kakinya kaku tak dapat digerakkan. Potong sajalah kakek lo kun berkata senaknya sendiri lalu mengambil pisau dan terus hendak memotong paha kakek kerbau putih. Setan lo kun, jangan gila-gilaan engkau teriak kakek kerbau putih seraya mendupaknya dengan kaki kanan. Ya, petlu apa orang setolol engkau diberi kaki ejek kakek lo kun. Lalu bagaimana, aku memang terkena senjata rahasia yang beracun kakek kerbau putih menggeram. Aku juga terkena pantatku, malah sekaligus terkena dua buah senjata beracun bangsat itu kata kakek lo kun seraya berputar tubuh. Dia unjukkan pantatnya ke muka kakek kerbau putih nih, lihatlah sendiri. Setan pendek, tutuplah lekas, pantatmu masih bau, teriak kakek kerbau putih demi melihat kakek lo kun menyingkap kain celananya sehingga pantatnya tertampak. Kurang ajar, teriak kakek lo kun, sudah hampir setengah malam aku mencuci dan membersihkan pantat dan celana dengan air, masakan masih bau. Kalau tak percaya, ciumlah pantatku ini. Jika masih bau boleh kau pukul kepalaku. Kakek lo kun terus ajukan pantatnya ke dekat muka kakek kerbau putih. Enyah kakek kerbau putih marah dan mendorongnya. Tidak bisa, bantah kakek lo kun, engkau harus mengatakan dulu kalau pantatku sudah tak bau baru aku mau menutupnya lagi. Memang gila. Kalau para paderi siau limsi sedang sibuk menolong kawan-kawannya yang terluka, kakek lo kun dan kakek kerbau putih ribut-ribut soal pantat. Akhirnya blo on tak sabar juga, sudahlah, jangan ributkan soal pantatmu lagi, kakek lo kun kakek kerbau putih ini sedang menderita luka, ia tak dapat berjalan, kita harus lekas menolongnya kakek lo kun menurut. Sambil menutup celananya ia tertawa, sebenarnya hal itu mudah saja buktinya lihatlah aku. Aku juga terkena senjata beracun itu tetapi dengan cepat saja sudah sembuh. Apa obatnya kakek kerbau putih nyelutup? Kerbau goblok bentak kakek lo kun, masakan engkau lupa? Bukankah engkau masih menyimpan bangkai ke labang? Itu dia. Obat yang paling mustajab untuk segala racun. Gila teriak kakek kerbau putih, mengapa aku tak ingat ia terus mengeluarkan bangkai kebuang yang disimpan dalam bajunya? Bangkai kebuang yang umurnya ratusan tabun dan dapat mengeluarkan mustika itu, dibagi dua. Kakek lo kun separoh dan kakek kerbau putih separoh. Kemudian kakek kerbau putih pun lalu menelan segempil bangkai ke labang. Tak berapa lama dia pun sembuh dari lukanya dan dapat berjalan seperti biasa pula. Hui Liang Tai Su heran melihat kakek kerbau putih sudah sembuh dalam waktu yang begitu cepat. Oh, Loti yang sudah sembuh serunya namun padari itu malu untuk menanyakan obat yang menyembuhkan si kakek. Jangan khawatir, sahut kakek kerbau putih sambil busungkan dada, jangankan hanya racun dari senjata rahasia begitu, sekalipun yang lebih hebat dari itu aku tetap dapat sembuh. Oh, syukurlah. Tanda petik. Dan engkau bagaimana padari tanya kakek kerbau putih serta melihat wakil ketua siyaulim si itu masih duduk bersilah di tanah, menjalankan tenaga dalam untuk menghalau racun. Mudah-mudahan akan sembuh, sahut Hui Liang Tai Su. Oh, mengapa engkau tak minta obat kepadaku seru kakek kerbau putih, duduk bersilah menjalankan pernapasan untuk menghalau racun, makan waktu lama. Hui Liang Tai Su mengkal. Mengapa harus minta? Bukankah kakek rambut putih itu tahu kalau ia terkena senjata rahasia beracun? Kalau memang mau menolong, tanpa diminta tentu sudah memberi obat sendiri. Hui Liang Tai Su tetap mempertahankan gengsi. Ia tak mau membuka mulut minta obat kepada kakek kerbau putih. Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa banyak sekali anak buahnya yang menjadi anggauta barisan lohantin telah menderita luka beracun. Bagaimana hendak menolong mereka? Apakah loti yang pandai mengobati akhirnya wakil ketua siyaulim si itu menggunakan akal? Siapa bilang aku tak bisa? Huh, jangankan luka begitu, orang yang sudah mau mati, pun aku dapat menyembuhkannya. Benarkah Hui Liang Tai Su menegas, ah, mungkin tidak. Engkau tak percaya teriak kakek kerbau putih, cobalah engkau menganggakan mulut dan telan saja apa yang akan kemasukan ke dalam mulutmu. Dan tanpa menunggu orang setuju atau tidak, kakek kerbau putih terus mengambil sebuah bungkusan dari dalam bajunya. Memutus sedikit bangkai ke labang, terus hendak diminumkan. Tetapi mengapa tak menganggakan mulut melihat mulut Hui Liang Tai Su masih mengatup kakek kerbau putih terus ulurkan tangan kiri, menekan kedua pipi padari itu hingga mulutnya terbuka. Secepat kilat, cuwilan bangkai kebuang pun terus disusupkan ke dalam mulut, telan tanda seru. Hui Liang Tai Su terkejut, lah tak menyangka kalau dirinya akan diperlakukan seperti anak kecil saja. Tetapi karena kakek kerbau putih bergerak cepat sekali, wakil ketua Siow Lim Si itu tak sempat berbuat apa-apa lagi. Hui Liang rasakan tubuhnya disaluri oleh arus hawa hangat. Bermula timbul dari perut lalu menjalar ke seluruh tubuh. Dan tak berapa lama ia rasakan punggung dan bahunya yang terluka dapat bergerak seperti biasa. Terima kasih, Loh Tiang, wakil ketua Siow Lim Si itu berbangkit dan serta merta mengaturkan terima kasih kepada kakek kerbau putih. Engkau percaya sekarang tanya kakek itu. Ya, Loh Tiang memang sakti, Hui Liang Tai Su tertawa. Tiba-tiba ia teringat akan nasib anak buah barisan lohontin. Segera ia ayunkan langkah hendak meninjau keadaan mereka. Kemana tanya kakek kerbau putih. Menolong anak buah barisan lohontin. Mereka juga terluka, jawab Hui Liang Tai Su. Blon dan kedua kakek mengikuti langkah Hui Liang menuju ke sebuah paseban. Disitu penuh dengan paderi-paderi Siow Lim Si yang menggeletak dan merintih-rintih. Tanpa kesibukan yang menonjol pada para paderi yang hendak melakukan pertolongan. Demi melihat wakil ketuanya melangkah masuk, para paderi yang sibuk memberi pengobatan itu pun berhenti dan memberi hormat. Bagaimana keadaan mereka tegur Hui Liang kepada paderi Tian Gi? Parah, sahut Tian Gi, walaupun sudah diberi toh bengki toktan, racun tetap bekerja mereka tak dapat menggerakkan tubuhnya. Hui Liang Tai Su kerutkan dahi lalu berpaling kepada kakek kerbau putih. Tetapi sebelum wakil ketua Siow Lim Si itu membuka mulut, kakek kerbau putih sudah mendahului, ai, sial benar. Kalau engkau minta obat untuk sekian banyak kepala gundul, obatku tentu habis. Tiba-tiba kakek kerbau putih berpaling pula ke arah kakek lokun, hai, setan pendek, hayo berikan obatmu kepada mereka. Uh, engkau kan juga punya, mengapa harus obatku yang diminta kakek lokun bersungut? Obatku hanya tinggal sedikit. Sekarang obat si rempananmu itu, seru kakek kerbau putih. Tiba-tiba kakek lokun menghitung, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh titik. Ia terus menghitung jumlah pader yang terluka. Enampuluh ekor tiba-tiba ia berhenti, amboi. Mengapa begitu banyak yang terluka kemudian ia berpaling kepada kakek kerbau putih dan berteriak, Tidak, kerbau putih. Obatku tentu habis kalau dipakai untuk mengobati sekian banyak orang. Ho, benar, benar, setan pendek, seru kakek kerbau putih, pun kalau obat kita berdua dipakai semua, juga tetap masih kurang. Lebih baik tak diberikan saja. Mendengar itu bloon tak senang hati dianggap kedua kakek itu terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Kakek berdua, jangan begitu pelit. Menolong jiwa orang itu penting. Obat habis biarlah besok kita cari lagi. Huh, enak saja engkau omong teriak kakek lo kun dalam gua di perut gunung itu sudah tak ada lagi binatang yang begitu. Kemana kita harus cari penggantinya? Engkau juga punya obat hai, benar, benar, engkau sendiri juga punya obat yang lebih manjur untuk menyembuhkan racun hayo, keluarkanlah. Aku bloon terkejut. Ya, bukankah engkau menyimpan mustika buang itu seru kakek lo kun? Maksudmu benda sebesar kacang yang memancar sinar merah itu te? Itulah seru kakek lo kun. Bloon cepat mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Setelah dibuka, isinya benda merah sebesar kacang, lalu bagaimana cara menggunakannya? Kakek lo kun juga bingung. Akhirnya kakek kerbau putih yang buka suara, mustika itu harus direndam dalam air lalu minumkan air itu kepada mereka yang kena racun. Hai, kepala gundul, ambilkan segelas air segera lo kun berseru kepada seorang padri. Walaupun mendongkol karena disebut kepala gundul tetapi karena huili yang taisu memberi isyarat, padri itu pun segera mengambilkan. Setelah menerima gelas berisi air, Bloon lalu memasukkan mustika kebuang ke dalamnya. Aneh air yang berwarna putih seketika berubah merah darah warnanya. Tetapi apabila mustika diambil, air pun kembali berwarna putih lagi. Hayo, kita obati mereka, kata Bloon lalu menghampiri kawanan padri yang terluka itu. Dengan dibantu oleh kedua kakek, kakek lo kun yang mengangakan mulut dan kakek kerbau putih yang memijat hidung, Bloon lalu meminumkan air rendaman mustika itu ke mulut setiap padri. Demikian setelah minta air sampai berpuluh gelas, akhirnya Bloon dapat meminumkan air obat kepada padri-padri yang terluka. Memang hebat benar khasiat mustika kebuang itu. Beberapa waktu kemudian tampak padri anak buah barisan lohontin itu dapat bergerak dan bangun. Melihat itu huili yang tak isu girang sekali. Segera menjurah mengaturkan terima kasih kepada Bloon dan kedua kakek. Tindakan wakil ketua siyaulim si itu diikuti oleh seluruh anggauta barisan lohontin yang terdiri dari 108 orang padri. Bloon senang karena dapat menolong orang. Ia menyimpan lagi mustika itu ke dalam bajunya. Sebagai pernyataan terima kasih, Bloon dan kedua kakek diperlakukan sebagai tetamu agung oleh pihak siyaulim si. Mereka ditahan dan diminta bermalam di gereja situ. Malamnya diadakan perjamuan untuk menghormat mereka. Walaupun padri siyaulim si pantang makan daging dan minum arak tetapi untuk ketiga tetamu itu telah disediakan hidangan yang lezat. Keesokan harinya, Bloon bertiga pamit. Mereka hendak menuju ke gunung Butong San, meminta keterangan kepada perguruan Butong Pei. Ah, rasanya Butong Pei juga serupa dengan siyaulim si. Mereka hanya dapat memberi keterangan seperti yang ku katakan tadi, kata Wiliang. Tak apa, kata Bloon, siapa tahu mereka dapat memberi keterangan kepadaku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kakek Lokun menyelutup, kemanakah sekarang kita ini? Butong San sahut Bloon. Mengapa? Minta keterangan kepada ketua Butong Pei tentang bubun lojin dan perkumpulan teratai putih, kata Bloon. Engkau sudah tahu di mana letak gunung Butong San itu tanya kakek Lokun pula. Siapa bilang aku sudah tahu. Gila. Bagaimana kita dapat mencapai tempat itu Lokun mendelik. Tolol engkau teriak Bloon, di atas bumikan banyak gunung. Salah satu tentu gunung Butong San. Mengapa hal yang begitu mudah engkau tak tahu. Tetapi tujuan aku dan Lokun keluar dari Guha, adalah hendak mengantar engkau menghadap Raja. Bukan mencari bubun lojin, tiba-tiba kakek kerbau putih ikut buka suara. Ya, benar, benar, kami berdua hendak mengantar engkau ke kota Raja menghadap Raja. Perlu apa ke gunung Butong San teriak Lokun. Bloon garuk-garuk kepala. Tetapi aku sudah berjanji dengan kakek Tengkorak dalam Guha untuk mencarikan muridnya yang bernama Bubun. Kalau aku tak mencarikan, kan namanya aku ini ingkar janji bantah Bloon. Bukan ingkar janji kata kakek kerbau putih, kita tetap mencari bubun lojin itu tetapi tidak harus sekarang. Karena kita masih mempunyai lain urusan yang penting. Apakah engkau tak ingin bertemu dengan ayahmu yang jadi Raja itu? Tanda petik. Entahlah, Bloon garuk-garuk kepala. Entah. Apa engkau ini gelak kakek kerbau putih terbeliak heran, masakan orang tak mau melihat bapaknya. Sayang. Aku sudah tak punya bapak. Kalau bapakku masih hidup tentu aku akan senang sekali menemuinya. Bukan aku tak senang, bantah Bloon, tetapi aku benar-benar tak ingat bagaimana bapakku itu. Dan aku pun sudah lupa apakah aku ini mempunyai bapak atau tidak. Ho, engkau ini anak manusia atau anak setan tiba-tiba kakek lokun menyelutup. Itulah yang hendakku selidiki. Kalau anak setan, mengapa aku ini seorang manusia seperti kalian? Tetapi kalau anak manusia, aku merasa tak tahu siapa bapakku. Somali mengatakan bahwa engkau ini anak raja maka engkau boleh menghadap raja dan tanya kepadanya apakah engkau ini anaknya atau bukan kata kakek kerbau putih. Mudah-mudahan begitu, kata Bloon, karena aku sendiri sudah tak ingat. Oh, engkau tak dapat mengingat dirimu siapa dan siapa pula bapakmu itu tanya kakek kerbau putih. Benar, sahut Bloon, aku memang menderita semacam penyakit aneh ialah tak ingat lagi semua peristiwa yang lampau. Apakah otakmu masih tiba-tiba pula kakek lokun berseru? Entah masih ada entah sudah kosong, mana aku tahu jawab Bloon. Oh, berbahaya, seru kakek lokun, harus diperiksa apakah otakmu masih atau sudah hilang. Kalau masih. Kalau masih, teh tuh ada penyakitnya. Dan penyakit itu harus diobati, kata kakek lokun dengan nada seperti seorang tabib. Kalau sudah hilang tanya Bloon. Harus diisi lagi dengan otak baru. Bloon terkesiap, serunya, dengan otak apa? Dengan sikap seperti seorang tabib yang pandai, berkatalah kakek lokun, dengan otak apapun boleh. Otak anjing, otak kebau, otak babi, otak monyet. Tidak sudi teriak Bloon agak marah. Masakan otak orang hendak diganti dengan otak binatang. Aku minta diganti dengan otak manusia juga. Kakek lokun mendelik, otak manusia. Lalu manusia siapa yang mau memberikan otaknya kepadamu? Kifah cari orang itu. Masakan di dunia yang begini luas tak ada manusia yang mau menyerahkan otaknya untuk menolong orang yang sakit seperti diriku ini, Guma Bloon. Ada. Ya, engkau benar. Memang ada manusia yang dapat kita ambil otaknya tiba-tiba kakek lokun menjerit. Siapa Bloon pun ikut tegang, orang mati. Tidak aak Bloon serentak memekik, pakai otak orang mati kan jadi orang mati nanti. Kakek lokun merenung. Sesaat kemudian ia berkata, soal cari otak, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang yang penting, akan ku periksa dulu isi kepalamu itu. Masih ada otaknya atau tidak? Bagaimana caranya memeriksa? Sambil menunjuk ke sebatang pohon besar yang tumbuh di tepi jalan, kakek lokun berkata, Mari kita istirahat di sana, nanti akan ku belah kepalamu dengan pisau. Mendengar itu kakek kerbau putih melongo dan bloon pun mendelik seperti orang di cekik stan.